Hai pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan Tut Sugi dari kanal Balijani Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan tantang ke rumah Bapak Ketut Putra Ismaya Jaya yang populer dengan panggilan Jerubimah Tentu sudah banyak yang tahu bahwa beliau adalah Ketua Yayasan Kesatria Chris Bali, sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan Sejak 15 Maret 2022, beliau juga punya kedudukan sebagai salah satu Dewan Pembina di Organisasi Masyarakat Adat Nusantara Saya membuat janji berkunjung ke rumahnya dalam rangka mewawancarai beliau dan Putri Maluku Yang Mulia Linda Sumadi terkait dengan telah berdirinya Masyarakat Adat Nusantara wilayah Bali Tapi karena koleksi Chris Jerubimah begitu menarik perhatian, akhirnya pembicaraan melebar ke soal Chris Dan inilah obrolan kami mengenai Chris yang beliau koleksi, silakan disimak Saya kasih nama Semar Bimah Koda Itu Semar Bimah karena lukuknya Om Waduh lukuknya Ya Allah Jadi pernah bertanding di kamarnya Semar ini Riki Riki Aduh bagus sekali Riki, coba kamar Riki Terima kasih Oh Tuhan Nah ini Ayo Om Lukuknya Riki Lukuknya Riki Nah ini Yang bertemu sama Chris Oh Chris Mpugandring yang di Ini Chris yang saya pakai simbol sebagai simbol yayasan saya pakai Chris Bali Chris inilah yang bertemu sama Chris Mpugandring di Trulang Chris yang Mpugandringnya lurus Mpugandringnya lurus Dia lurus ini untuk-luku karena saya membawa Chrisnya Nah itu Ini Chris yang saya pakai simbol yayasan saya ceritakan Chris Bali Ada gambar Semar di ujungnya kanan kiri Kanan kiri ini Semar Kelihatan Semarnya Semar nunjuk Nah ini Semar lagi Ini Bim Semar Bimah Koda saya kasih nama Riki berdiri dari Jawa juga selalu-sini Ya Jadi bentuk Chrisnya dari Jawa Riki, Riki, Riki Aku minta tolong foto boleh? Boleh, boleh Aku foto dengan wajah apa-apa Riki, mau aku foto? Bentar, ya Beda aja ya Nah ini Chris yang dapat bertemu sama Cakap Riki Ya Lukuk berapa? Terus Chris di pulandring itu masih di tempat? Masih di pulandring itu masih di tempat? Masih di pulandring Dan itu Beliau penyampaian yang suryonya Ini sebelas keturunan Belum pernah dikeluarkan 500 tahun belum pernah dipacarai Gara-gara saya datang ke sana di pulandring itu dipacarai dan dikeluarkan Itu anugerah bagi saya Bersanding dengan ini Iya Kita bertemu Ketemukanlah dengan Chris ini Untuk sebagai kekuatan simbol Kekuatan untuk mohon wahimnya Kekuatan ini Semar apa? Semar? Semar Bima Kroda Bima Kroda Kroda apa? Kroda itu marah Marah Kroda itu marah Semar? Bima Kroda Karena Chris yang lekuknya banyak itu Bima Kroda namanya Kalau Chris Orang-orang Chris taunya kalau lekuknya Itu Chris Bima Kroda itu Chris Bima Kroda Itu? Waktu itu dia peran? Ya kekuatan mungkin kekuatan Oh Kalau ini ada gambar semarnya saya isi dan nama Semar Bima Kroda Oke Di samping memang saya dikasih nama Bima Juru Bima Itu gak saya ngajak Karena Chris nya memang Bima Ini yang Juru dapat dimana ya? Di Di Gimana? Tidak Ini yang saya lihat Bentuk Chris yang sama Tetapi lebih Mohon maaf Mohon maaf Lebih bagus ini dibandingkan Lekuknya yang saya lihat Ada Chris di Jibaran yang lekuknya 31 Di Puri Majapahit Puri Ibu Majapahit Itu ada di Jibaran Saya melihat bentuk Chris Wah ini unik ini bentuk Chris nya ini Eh besoknya ada yang bawain saya Chris yang bentuknya sama dengan lekuknya Lekuknya Tapi tidak ada gambar semarnya Ini ada gambar semar Tidak ada sarung ketika itu Itu ini diberikan saya gak pakai sarung Gak pakai kepala Jadi Chris mentahan begitu Jadi saya buatin sarung Dan buatin kepalanya ini Bukan orang dari Jibaran yang ngasih orang lain Bukan Orang Kuri yang ngasih saya Kuri Pukuh Tapanan Itu beliau yang memberikan saya Akanda saya Jadi malam yang beliau lihat Pantanya ada yang bawa ini Besoknya ada yang bawa ini Siangnya Padahal dia gak ikut rombongan Dan dia tidak tahu Ininya apa namanya Saya dapat melihat Chris itu Karena saya tidak ada publis ke siapa-siapa Tidak ada ngomong ke siapa-siapa Tahu-tahu kok dia bisa bawa Saya Chris yang sama Itu kisah yang Yang unik di jarangannya Itu ya Kalau bukan orang Jadi Jiru masih ada hubungan ini Keterabatan dengan Kuri Pukuh? Keterabatan sebagai Seperti saudara lah Karena kedekatan saya Bukan terah atau kepimpin Jiwanya gak mungkin bisa begini Datang satu saat Ya ini juga Chris yang saya buat Ini Chris dari tempaan saya Dan ini diikut sentahkan oleh 55 orang Yang terah berbeda-beda Termasuk terah raja ada Terahnya kebun-ibun pun ada Ikut membuat Chris ini Jadi ini termasuk terah pase Satria semua ikut membantu membuat Chris ini Untuk menjadi sebuah Sebilah Chris Ini baru memang saya buat Membantu dalam hal Pemprosesnya Ada menempa Ada muales ikut ya Kemarin empu-empu Pandi Pandi besinya Itu kemarin Udah Saya udah bertemu Dan itu mereka dari Madura juga ya Guru besar dari sana Jadi ini salah satu penelestarian budaya Chris itu adalah salah satu penelestarian budaya Karena ini warisan leluhur Yang memang leluhur punya Dan leluhur pakai dunia Kan ketika dipakai oleh kita Adalah kita melestarikan budaya leluhur Kan hal yang kecil Inilah budaya Kiri khas budaya kita Nusantara Semua orang punya senjata masing-masing Di budayanya kan Kita dibandingkan Jika Tekan bagian dari budaya kita Itu ini ya Senjata Jadi Chris juga Selain itu Warisan budaya Konon Ada juga yang memiliki kekuatan tertentu Oh ya Pasti Ini Boleh tahu ada isi Ya Hampir Semua Chris yang saya punya Ada yang pernah nyombak Sudah beberapa orang Itu Adalah Isi godam Atau kekuatan Karena Chris itu Diproses dibuat tidak mudah Dia harus melalui proses berdoa Pertapa yang membuat sang empunya Sehingga disitulah membuat ada kekuatan Makanya Chris empu gandering Kenapa hebatnya luar biasa Karena sang empu melakukan tapa berata Untuk membuat Chris itu sendiri Jadi Disbalipun banyak kisah-kisah Chris yang luar biasa Chris bisa melakukan hal-hal yang luar biasa juga Itu Itu terjadi Ada 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 Kotongkan rada Ini 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 dokat yang biasa saya bawa Percaya gak percaya Saya yang mempercayai Dan saya yang meyakini Dan ada beberapa orang yang tidak meyakini Saya berikan Ini Ini Abis itu saya Ini yang biasa saya bawa Saya langsung Dulu-dulu Orang Kalau yang punya Bung Karno Atau semacam ini juga Bung Karno punya Tapi Dia kan senang pakai tongkat Tongkat komando juga Dia kan punya Tapi beda Saya gak tahu Biar gak salah Saya memang Bung Karno punya tongkat yang spesial juga Yang dibawa untuk selalu kemana pun Dia mempunyai tongkat pelindung Yang untuk mendidiri dirinya Itu cerita-cerita yang saya dapat Biar saya gak salah dalam berbicara Saya belum dapat tongkatnya beliau Saya belum pernah megang Tidak Tapi Saya memang pakai tongkat Bukan Ini saya sumpahkan Saya bukan karena meniru Bung Karno Tidak Saya senang saja Gak tahu saya senang pakai tongkat Akhirnya orang kok mirip-mirip Akhirnya Saya senang pakai udeng Gak pakai telanaput Saya pakai udeng Saya tidak melihat Tung Karno Saya ingin menampilkan style saya Itu itu Saya ingin menampilkan style saya Style saya sendiri Ternyata orang akhirnya Memirip-miripkan dengan Soekarno Dan saya baru tahu Kesamaan saya dengan Soekarno itu 2018 Eh 2019 Saya baru tahu 2019 Padahal 2018 Ada pegabat dari kepolisian ke sini Angkatnya kompes Main pesak ke rumah Dia bilang Lu penggemar Soekarno Saya gak punya foto Saya bilang tidak 2018 Kebelakangan saya bilang Karena saya harus bicara jujur Akhirnya ketika saya baca kisahnya beliau Baru saya tahu bahwa Beliau mempunyai kisah sejarah Yang saya lalui saat ini Perjalanan itu yang Yang tidak mungkin bisa disamakan sama orang Sampai keluarganya Anaknya Itu kan impossible bisa sama Sampai penjaranya pun Dan bebasnya pun umurnya sama Gak mungkin bisa sama Kalau memang Tidak ada alam yang memproses itu Gitu Dan saya pun di penjara Di Wisma Tampak Siring Dua kali Penjara saya di Di provokan namanya Wisma Tampak Siring Kalau Soekarno ke Bali bertapa Dimana kan Istana Tampak Siring Soekarno tiga punya istri Sebelum jadi presiden Saya udah hidup sama istri Untuk nyampekan Tiga punya istri sebelum jadi presiden Saya tiga punya istri Sebelum jadi siapa-siapa Dan istri satu dua Cerai Soekarno Saya juga cerai Istri ketiga umur 20 tahun Dan 5 anak saya Tiga perempuan Dua laki-laki Sama dengan Soekarno Tiga perempuan Dua laki-laki Saya berdarah Singaraja Beliau bebas dari pengasingan Umur 41 tahun Saya bebas dari penjara Umur 41 tahun Penjara saya yang kedua Beliau berdarah Singaraja Saya berdarah Singaraja Beliau punya barang antik Busi kuning Benda-benda gaya Saya juga barang antik Barang gaya juga saya punya Dan beliau Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih